Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Pendengar sidang dengar pendapat publik pertama untuk penyelidikan terhadap supermarket besar di Australia sedang mengkaji berbagai isu seperti dinamika harga dan margin keuntungan bagi para pengejar besar. Komisi Persaingan dan Konsumen Australia atau ECCC memimpin penyelidikan itu dengan raksasa supermarket Woolworth dan Kohl's yang diperkirakan akan hadir. Penyelidikan ini telah mendengar dari para advokat konsumen yang menyuarakan kekhawatiran seputar harga, kerawanan pangan, dan hilangnya kepercayaan pada harga. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Hannah Kwon dan Wing Kuang untuk SBS News. Direktur Kampanye dan Komunikasi di Kelompok Advokasi Konsumen, Choice, Rosie Thomas, telah memperhatikan bahwa harga supermarket di Kepulauan Tiwi, komunitas pribumi terpencil di Northern Territory, bisa jauh lebih tinggi daripada di Sydney atau Melbourne. Ada satu tin cana tomato soup yang akan menjual untuk Rp2.50 di supermarket besar di kota kapital dan di harga Rp7 di kota Tewi Island. Biaya transportasi disalahkan atas harga yang naik hampir tiga kali lipat. Namun menurut Miss Thomas, harga yang ditetapkan masih terlalu tinggi. Ini merupakan salah satu masalah yang diangkat pada sidang pertama penyelidikan terhadap supermarket tanggal 7 November yang lalu. Penyelidikan yang dipimpin oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia dilakukan oleh pemerintah federal pada bulan Januari setelah serangkaian laporan tentang penimbunan harga dan inflasi yang tinggi di supermarket. Penyelidikan pertama mendengar dari kelompok advokasi konsumen dan akan memeriksa praktek penetapan harga supermarket serta masalah rantai pasokan. Martina Kingi adalah penasihat keuangan senior di Indigenous Consumer Assistance Network. Ia mengatakan bukan masalah baru melihat supermarket menjual produk dan harga yang jauh lebih tinggi di daerah terpencil, di mana kebanyakan warga beribumi menetap. Miss Kingi mengatakan penimbunan harga yang sudah berlangsung lama telah berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat beribumi. The whole thing of having three meals a day pretty much doesn't, it doesn't happen in community. You know, if you can get two meals a day, you're doing pretty well. You know, we all know the statistics of health of Aboriginal and Torres Strait Islander people dying at a younger age, not living, you know, as long as non-Indigenous people would. You know, diabetes, kidney disease, all that kind of stuff, and diet is probably the most... Well, it is diet and genetics, but diet mainly is the reason for this. Miss Kingi juga mengingat keunjungannya baru-baru ini ke Derby di Australia Barat. Ia mengunjungi toko Woolworths tempat hanya untuk menemukan banyak produk yang tidak memiliki harga, sementara tidak ada produk kebersihan yang didiskaun. Ia juga mengatakan masyarakat beribumi terpencil kekurangan berbagai macam produk, termasuk produk segar dan susu. I don't think I ever drank like really... I never drank fresh milk in community. You're going for powdered milk or UHT milk, that's just one example, but yeah, fresh milk, I don't... To be honest, I don't even think some of the community stores would even sell fresh milk. Pada bulan September yang lalu, laporan sementara dari ECCC menemukan, banyak warga Australia telah kehilangan kepercayaan pada supermarket, dan mereka khawatir tentang harga yang lebih tinggi dan sulit membedakan apakah promosi khusus itu benar-benar nyata. Mikio adalah Wakil Ketua ECCC. Ia mengatakan penyelidikan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dan skeptisisme terhadap harga supermarket. Ia mengatakan penyelidikan terhadap harga supermarket yang disusud oleh Hana Kwon dan Wing Kuang untuk SBS News, dan disampaikan oleh Riki Kusumo untuk SBS Indonesian. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.